Pemerintah Kota Ambon melakukan pengecekan soal ikan yang tercemar bakteri ekoli. Pemerintah Kota Ambon melakukan kunjungan mendadak ke beberapa lokasi pada komplek Pasar Mardiga Kota Ambon untuk melihat sejarah langsung fasilitas fisik umum yang dibangun untuk para pedagang yang melakukan rutinitas pada kawasan Pasar Mardiga. Kunjungan ini terkait dengan adanya pemberitaan mengenai tercemarnya ikan yang dijual pada lokasi Pasar Mardiga karena diduga mengandung bakteri ekoli, dikarenakan air yang dipakai untuk mencuci ikan adalah air yang telah tercemar kotoran dari toilet atau WC umum. Peninjaun ke lokasi Pasar Mardiga dipimpin asisten dua bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat, Roby Siloi, bersama beberapa kepala OPD terkait guna memastikan apakah dugaan tercemarnya ikan disebabkan sejumlah WC umum yang dibangun pada komplek Pasar Mardiga karena tidak menggunakan tangki septic tank. Kepada DMS Media Group, Roby Siloi mengatakan hasil tinjauan yang dilakukan ditemukan kurang lebih sebelah toilet yang ada pada dua lokasi di Pasar Mardiga digodakan tidak dilengkapi dengan tangki septic tank pada bagian bawah tanah. Dikatakan Siloi, hasil temuan tersebut akan dilaporkan ke wali kota untuk selanjutnya akan diambil langkah konkret apakah akan diambil langkah penutupan atau akan diberi waktu kepada pengelola WC umum yang ada untuk membangun tangki septic tank pada bagian bawah tanah. Saat ini untuk seluruh kegiatan buang air besar pada sebelah stolet yang tidak memiliki septic tank dihentikan sementara dan hanya boleh melakukan buang air kecil yakni buang air senim. Dan setelah kita kontrol memang ada satu lokasi di sana yang milik saudara Amir itu tidak ada septic tank. Tapi juga itu baru kurang lebih belum satu bulan ya. Belum satu bulan. Sedangkan yang ini yang milik Abu itu ada 10 kamar itu sudah kurang lebih 4 tahun. Juga tidak menggunakan septic tank. Nah yang tadi yang diduga yang lebih besar itu tapi itu ternyata menggunakan septic tank di bagian bawah lantai daripada WC umum itu. Yang tadi kita harus lihat. Nah jadi hanya cuma dua lokasi ada sebelas kamar. Kalau ini 10 dan 1 di sana jadi ada sebelas kamar yang tidak dipakai. Langkah-langkah selanjutnya setelah kita lapor ke Pak Wali Kota akan diambil langkah-langkah selanjutnya. Tapi kita sudah informasikan tadi bahwa kalau tidak memperbaiki pasti ditutup. Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon, Stephen Patti mengatakan hingga saat ini belum ada laporan masyarakat yang terkena dampak ikan yang tercemar oleh bakteri ekologi. Dirinya mengatakan untuk saat ini kondisi ikan di kawasan Pasar Mardika masih aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Itu kan masih indikasi. Tapi dari hasil analisi ini kan itu video belum masyarakat. Tapi masih aman ya Pak? Itu sampai sekarang masih aman. Belum ada laporan masyarakat? Belum ada, belum ada sampai sekarang. Kalau malah masyarakat mengatakan dari dampak makan ikan hasil pembelian di Pasar Mardika, dampaknya terhadap ekoli. Ekoli itu kesehatannya tidak bisa dikonsumsi oleh penyebabnya seperti di area. Jadi ada imbuan untuk masyarakat Pak? Lengkangnya lagi, ya seharusnya satu lah was-was lah Pak. Untuk masyarakat ya, masing-masing tetap kita mengkonsumsi ikan. Dikatakannya jika melihat infrastruktur di kawasan Pasar Ikar Arumbai Mardika, maka kemungkinan besar ikan yang ada di pasar ini terkena bakteri ekoli atas dugaan tersebut. Maka pihaknya mengambil sampir air ke laut setempat dan akan diproses. Menurut Stephen, untuk hasil pemeriksaan sampel air mengurangkan waktu hingga lima hari. Hingga hasil analisa resmi keluar dan selanjutnya akan disampaikan ke masyarakat, guna mengantisipasi hal-hal yang akan muncul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!